Mengenai tentang solat berjamaah ke masjid secara hukum Dikatakan para ulama bahwasannya hukumnya adalah wajib bagi laki-laki Kewajiban ini adalah satu kewajiban yang harus dilakukan Subuhat yang dibangun oleh setan Maka kata Ibn Qayyim adanya beberapa perangkap iblis Agar anak Adam terjerumus untuk tidak menjalankan kewajiban Salah satunya adalah menawarkan tentang kesyirikan Agar dia jauh dari beribadah kepada Allah Kemudian dikatakan adalah menawarkan tentang pekerjaan muharram Juga ketika tidak bisa maka menawarkan pekerjaan halal Adalah dengan berdiam di rumah Subuhat yang ditanamkan oleh iblis dikatakan Agar apa? Agar kita tidak menjalankan kewajiban Maka si yoginya seorang muslim meninggalkan keraguan Subuhat, godaan orang lain atau ucapan orang lain yang bisa Membuat kita meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dengan Rasulnya Jadi si yoginya Kita bagaimana? Makanya kita harus dengan istiqomah Dengan kuat mengatakan tidak bagi mereka Tapi iya kepada menjalankan kewajiban kepada Allah SWT Terima kasih telah menonton!